Buku Kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 60 Saudara Lim Aku tahu, guru tentunya tak mengatakan kalau kau itu takut mati, sebaiknya guru memuji kau yang telah berusaha menyelamatkan diri, pasti guru ingin meminta diajarkan ilmu itu pada semua saudara-saudara kami benar bukan Kim Lama melirik siyaupo dan merasa puas, Hin Chu pun menepuk pahanya dan berkata Benar, saudara wekaulah murid suhu Benar-benar guru lihai dan mempunyai murid yang pandai siyaupo tertawa dan balik memuji Kaulah bawahan guruku Memang di bawah perintah Panglima yang gagah, tak akan ada tentaranya yang lemah, mendengar ucapan siyaupo, mereka semua tertawa Memang benar malam ini kunsu memerintahkan aku demikian, kata Hin Chu Kata Suhu, jangankah salah mengartikan maksudku Aku melihat bahwa ilmu berguling itu dapat dipakai untuk tentara kita Sewaktu musuh menembak, kita menjatuhkan diri dan dapat mendekatinya dengan kera bergulingan yang kemudian membuat mereka menjadi habis Mendengar kata-kata kunsu, aku menjadi berlejah hati, sebab dengan demikian aku tak ditegurnya Lalu aku berkata, kunsu, aku pernah mempelajari ilmu T.E. Tong Kun Hoat itu Dahui U Guruku juga berkata demikian di waktu berperang, kita dapat menggunakan ilmu itu untuk mendekati musuh Hanya musuh angmo tak menggunakan kuda jadi aku beranggapan bahwa ilmu itu tak layak untuk digunakan Padahal semestinya dapat digunakan untuk membabat kaki musuh, bukankah itu sama saja? Ah, benar-benar tumpul otaku Aku tak teringat akan hal itu, Siopo tersenyum dan dalam hati berkata Guru mu telah mengatakan padamu, sambil berguling kaki dapat membabat kaki musuh Mengapa kau tidak ingat kaki kuda dan kaki manusia itu sama saja? Benar-benar kau kurang cerdas Lin Hin Chu berkata, lalu kunsu meminta padaku untuk mengajarkan ilmu silatku itu Katanya kepandaianku itu sangat baik, dan kepandaianku itu berkat latihanku selama 10 tahun Itu adalah waktu yang lama, sedangkan kita memerlukannya besok Mana ada waktu itu untuk mempelajarinya yaitu yang biasa dinamakan tidak pernah pasang hiu Sudah kebuakan barulah ia memeluk kaki seng budha, atau di medan perang baru kita mengasah pedang Namun kalau seorang ona mempelain di waktu mau naik joli baru melubangi kuping itu Mendingan daripada tidak sama sekali, atau mengasah pedang di waktu perang itu sangat baik Daripada tidak menggunakan pedang, benar, benar demikian, kata Hin Chu Ketika itu kunsu pun berkata demikian meskipun penyerbuan kita kali ini gagal Tapi telah membuat musuh kita sangat jari Buktinya musuh tidak mengejar kita sewaktu kita mundur Sebaiknya kita dengan cepat membuat benteng bawah tanah Dan dengan pasukan panah kita berjaga-jaga kalau-kalau pasukan musuh datang menyerbu kita Dan selama itu kalian mendidik pasukanmu ilmu bergulingan untuk membabat kaki musuh Sekarang ini kita tak memerlukan ilmu itu Tetapi nanti sewaktu kita menghadapi musuh itu, aku terima titah kunsu Aku akan melatih tentara kita sampai jauh malam Agar besok pagi jika benar-benar musuh datang Ia akan terpukul oleh pasukan panah kita Setiap serdadu yang sudah dapat menggunakan ilmu itu kita perintahkan untuk mengajarkan pada yang belum bisa Dengan demikian maka latihan kita menjadi cepat ini juga menggunakan tameng kayu untuk menyelamatkan diri dari serangan peluru Siopo terdiam mendengarkan orang yang sedang berbicara itu Di hari keempat musuh akan datang pula dan menyerang lagi Maka kali ini kita menyambutnya dengan bergulingan kita akan bebas dari peluru dan kita dapat membabat kaki mereka Selanjutnya musuh akan kabur dengan meninggalkan kaki-kaki mereka Dan sewaktu kami berperang dengan Taiwan kami menggunakan ker itu, kata Hin Chu Liu Kie Girang Jika dengan ker itu kunsu dapat menghajar orang Angmo Maka kali ini kita tidak usah khawatir untuk mengusir orang losat, kata Liu Kie Walaupun demikian dahulu dan sekarang itu berbeda, kata Kim Lan dengan tenang Dahulu tentara Angmo hanya berjumlah 3-4 ribu jiwa Mereka mati satu berarti hanya kurang satu Sebaliknya bangsa losat Jika kali ini bangsa itu mendatangkan belasan laksa Dengan demikian maka akan berdatangan dengan jumlah yang sama pula dan terus menerus Dan ilmu berguling itu hanya dapat digunakan untuk berperang dengan musuh dalam jarak dekat Namun jika musuh itu dari jarak jauh dan menggunakan meriam Maka kita pun akan mengalami kesulitan, katanya pula Kunsu benar, sekarang bagaimana caranya menurut kunsu tanya Liu Kie Negara Tionghoa sangat luas dan banyak rakyatnya Maka jika tak ada pengkhianatannya, maka orang luar akan mengalami kesulitan untuk menyerang ke sini, kata Kin Lam Itu benar, negara Tatsu pun dapat merampas negara kita karena mendapatkan bantuan dari Gau Sem Kui yang memimpinnya untuk masuk Dan sekarang bangsa orang Gau Sem Kui telah bersekongkol dengan bangsa Losat Maka kita harus mendahulukan menghajar mereka, agar dengan tidak adanya bangsa asing sulit untuk masuk, kata Kin Lam Namun jikalau Gau Sem Kui itu mati dengan cepat maka dia tak dapat saling bunuh dengan bangsa Tatsu Dengan demikian keduanya tak binasa bersama-sama, kau benar juga Namun ancaman bangsa asing itu lebih berbahaya dari bangsa dan orang-orang Losat yang lihai dalam senjata api dibanding dengan Gau Sem Kui, kata Seng Ketua Benar, bangsa Tatsu sama dengan kita, baik itu dari rambut, metem maupun bicaranya Sebaliknya dengan bangsa asing itu kita tidak sama, apalagi dengan kera mereka berbicara Sama sekali kita tak mengerti, kata si Yau Po yang turut berbicara Sampai di situ Kin Lam talu menanyakan tentang Kek Song Kin Lam adalah utusan Raja Muda Taiwan Maka ia langsung menanyakan The Kek Song untuk diajaknya pergi Kabarnya Kong Chu berada di Lichu dalam perlindungan seorang yang ahli dalam ilmu silat Yaitu yang bernama Fang Sehoan yang bergelar Poan Kiam Bun Hiat Kata Ma Chiao Hin, kalau aku mengirim orang ke sana, mungkin mudah mencari tahu tentang itu Karena adanya Ling Hin Chu, maka ia mengatakannya dengan sangat hati-hati Tak kala itu langit sudah terang, maka Ma Hyo Chu berkata Kebetulan sekali Kun Su dan juga Gou To Ako berkunjung ke Lichu ini Kebetulan sekali karena pakaian kita semua basah kuyuk Maka marilah kita mendarat untuk minum arak untuk melawan serangan rasa dingin ini Tan Kin Lam setuju Baik sekali, katanya Selama hujan dan angin kencang tadi, perahu sudah terdampar demikian jauhnya Maka sewaktu mereka akan mendarat, sampai di darat sudah tengah hari dan mereka mendarat di pelabuhan semula Tampak dari jauh ada orang berlari dengan tubuh yang kecil dan berkata dengan nyaringnya Oh, Siang Kong! Kau! Kau! Kau akhirnya pulang juga Ternyata ia Song Zie, yang seluruh tubuhnya masih basah Sedangkan wajahnya menandakan ia sangat kaget bersama dengan Girang Eh, mengapa kau berada di sini? Tanya Siopo Tadi malam angin dan hujan sangat besar Sedangkan Siang Kong pergi dengan menggunakan perahu Karena itu hatiku tidak tenang sekali Maka aku selalu mengharap-harap agar Siang Kong dapat kembali dengan tidak kurang suatu apapun Kata Song Zie, Siopo menjadi sangat heran Jadi selama itu kau terus menantiku di sini? Tanyanya Nona itu lalu mengangguk Ya, sahutnya dengan perlahan karena hatiku tak tenang Aku geisah, Siopo tertawa Hatimu tak tenang karena kau khawatir perahuku akan terbalik Bukankah demikian tanyanya? Wajah Si Nona menjadi merah dan ia cepat-cepat menundukkan wajahnya Aku tahu kalau nasib dari Siang Kong selalu saja baik Dan karenanya tak mungkin perahu Siang Kong akan mengalami hal yang kurang baik atau karam, katanya Di saat mereka sedang asik berbicara tiba-tiba datanglah seorang anak buah perahu di pelabuhan itu Ia lalu tertawa dan berkata Cong ya kecil ini tadi malam sewaktu angin dan hujan turun akan menyewa perahu Ia mengatakan akan menjenguk salah satu orang yang sedang berlayar Mu'ianya ia akan memberikan sewa sebanyak seratus tel Kami tak ada yang mau Kemudian ia menaikan menjadi dua ratus tel Dan kali ini ada yang menyanggupi Namun sialnya, sewaktu akan berangkat tiang perahu orang yang menyanggupi itu mengalami patah terkena angin Maka gagalah pelayaran itu Sehingga tak ada lagi yang menyanggupinya Dan demikian ia pun menangis Bukan main tergerak hati si Yopo Ia lalu memegang tangan si Nona dengan rat-rat Sung Jie, katanya dengan suara tergetar kau Kau baik sekali terhadapku Kembali wajah si Nona tersipu malu Sementara itu orang sudah berjalan demikian jauhnya menuju Machiau Hin Di sana mereka berganti pakaian Dan setelah itu Machiau Hin memberikan laporan kepada Seng Ketua Kin Lam menerima laporan itu Sekarang ini saudara ma coba kau kirim salah seorang anak buahmu untuk mencari tahu dekong cukatannya Setelah menerima perintah itu Machiau Hin lalu mengajak para tamunya untuk bersantap Kursi pertama Kim Lan, kedua Liu Kie dan Xiaopo di kursi yang ketiga Akan tetapi Xiaopo menolaknya dengan alasan yang tepat Ia meminta agar si orang Lim duduk pada kursi yang ketiga itu Setelah bersantap, Kin Lam mengajak Xiaopo untuk berangkat melanjutkan perjalanannya menuju utara Xiaopo menurut karena ia adalah muridnya dan itu memang tugasnya Tetapi sebelum berangkat, Xiaopo memberikan hadiah pada Gou Liu Kie Berupa senjata yang diberikan dari Gau Sam Kui padanya Gou Liu Kie menerima hadiah itu dan ia mengetahui kalau hadiah dari Xiaopo itu adalah senjata buatan bangsa Losat yang menjadi musuhnya itu Setelah itu Gou Liu Kie mencoba senjata itu dan mengarahkannya keluar jendela Maka terdengarlah suara yang sangat keras disusul dengan keluarnya sebutir peluru panas Kemudian Lim Hin Chu berkata, senjata api ini jauh lebih baik daripada senjatanya bangsa Ang Mo Kemudian Gou Liu Kie mengucapkan kata terima kasih pada Xiaopo yang selanjutnya ia menyimpan senjata itu Tan Kin Lam yang melihat senjata dan kera kerjanya itu mengerjitkan alis Dalam hatinya ia berkata, jikalau senjata Losat sedemikian hebatnya dan ia benar datang Maka sukar untuk ditentangnya, Xiaopo demikian mengeluarkan Gin Pio seharga 5.000 TL Dan menyerahkannya pada Olin Hin Chu untuk dipakai seperlunya Hin Chu terheran melihat anak kecil mempunyai uang yang cukup banyak dan sangat terayal Di saat hendak menolaknya ia melihat Xiaopo sudah mengambil uangnya lagi dan diberikannya pada Ma Xiaohin Tolong kau terima uang ini untuk mentraktir anak buah mui kata Xiaohin Xiaohin heran dan girang demikian ia tertawa Jumlah ini terlalu banyak, katanya, dengan jumlah sebanyak ini orang minum arak selama satu tahun pun tak akan habis Setelah memberikan uang itu, Xiaopo lalu memberikan hormat pada Sang Guru sambil ia berlutut Sang Guru yang melihat muridnya itu demikian pemurah ia sangat sayang Maka ia lalu berkata pada Sang Murid itu, kau memang sangat baik, tidak kecewa aku mengangkatmu menjadi muridku Xiaopo lalu berdiri setelah ia berlutut di samping Sang Guru Si bocah berpikir hadiah apa yang pantas untuk Sang Guru Ia diberi uang, Sang Guru itu pasti akan menolak begitu pula kalau diberi batu permata Lalu apa yang harus diberikan kepada Sang Guru itu Di saat berpikir keras itu, tiba-tiba ia teringat sesuatu Suhu, kata Xiaopo sambil menarik ujung baju Sang Guru Ada satu hal yang akan aku sampaikan pada Suhu Kim Lan heran tetapi ia harus mengikutinya Xiaopo mengajaknya ke samping rumah Kemudian mengambil sebuah bungkusan yang berisi robekan-robekan dari kitab yang orang-orang cari Ia lalu membuka bungkusan itu satu persatu Suhu Aku tidak mempunyai barang apapun yang pantas untuk aku haturkan pada Suhu Maka sedila kiranya Suhu menerima kertas robekan itu, kata Xiaopo Sang Guru memperhatikan bungkusan yang sedang dibuka muridnya itu Ia mengira, pasti isinya adalah barang yang sangat berharga Setelah selesai Xiaopo membuka bungkusan itu Sang Guru menjadi heran karena isi bungkusan itu ternyata hanya robekan kertas saja Hal itu membuatnya menjadi heran sekali Barang apakah itu tanyanya? Inilah halaman-halaman yang telah aku kumpulkan, kata Xiaopo yang kemudian menerangkan tentang kitab itu Mendengar akan hal itu, Kim Lam menjadi tertarik dan juga heran Xiaopo terus saja menerangkan satu persatu dari pemilik kitab-kitab itu yang semuanya membuat hati gurunya menjadi bergetar Sang Guru mengetahui bahwa jika kitab itu disatukan maka akan dapat ditemukan tempat penyimpanan harta karun yang sangat besar Sekian lama Tan Kim Lam memperhatikan robekan-robekan itu dan otaknya terus saja bekerja Xiaopo, barang ini sangat luar biasa Dengan ini kita nanti membawa kawan-kawan kita untuk mengambil urat nadi naga bangsa Boan Untuk mengambil hartanya dan kita gunakan untuk menggerakan tentara kita Dengan ini kau telah mendapatkan jasa yang sangat besar Namun kali ini aku sedang mencari dekongcu untuk diajak pulang ke Taiwan Lebih baik dalam hal ini kau saja yang menyimpannya Dan nanti jika aku sudah kembali aku akan menemuimu di pahia dan selanjutnya kita bekerja mencari harta itu Baik, Suhu jawab Seng Murid Harap Suhu dapat segera datang ke pahia kau jangan khawatir Aku pun tak puas karena kita telah dihina oleh raja yang lainnya Dan Kaisar Cilik itu ternyata pandai juga memerintah kerajaan dan itu membuat kita semakin sulit saja Aku tak menyangka Gau Seng Kui akan mengadakan pemerontakan Siopo, kau telah mendapatkan isi kitab ini Maka sangat baik bagi kita melihat keadaan gurunya Siopo menjadi senang karena Seng Guru pun merasa sangat senang Hal itu dapat dilihat dengan adanya perubahan pada wajah Seng Guru Kau memang pandai bekerja, Siopo kata Seng Guru Kau memang pantas menjadi muridku Bagaimana tentang racun yang ada di dalam tubuhmu Apakah sudah mendingan lanjutnya Bisanya sudah bersih semua Guru kata Siopo memberikan jawabannya Aku telah berhasil memakan obat pembunah dari si molar tua itu bagus Sekarang kau harus sadar bahwa pada kedua bahumu itu telah terpikul tanggung jawab yang berat Yaitu merobohkan kerajaan Buan dan mendirikan kerajaan Beng Kau harus berhati-hati dalam menjaga diri dan kau harus selalu waspada ujar Kinlem Aku akan selalu mengingat pesan guru yang sebenarnya dalam memperoleh peta itu Aku mempertaruhkan nyawaku kata Siopo memberikan penjelasan Seng Guru tersenyum Setelah kau pulang ke pahia, kau harus mengunci pintu dan jendelamu Kau juga harus menyatukan robekan yang satu dengan yang lainnya Dan kau ingat, setelah itu barulah peta ini kau robek dan robekannya itu kau simpan pada tempat yang berbeda-beda Dan jangan lupa kau harus selalu waspada suhu benar Kata Siopo Andaikat aku bermain judi, aku mendapatkan angka 8 Maka aku harus mempertahankan agar orang lain tidak dapat melebihiku Kinlem berpikir orang yang diajak bicara itu ngelantur Kau sudah sadar itu syukur Tetapi kau harus ingat bahwa usaha kita ini tidak dapat disamakan dengan orang yang bermain judi Kalau dalam judi ada yang menang dan ada yang kalah Tetapi dalam usaha kita, kita tak boleh mengalah peta ini diperebutkan oleh banyak orang Maka kita pun harus mempertahankannya Siopo, mendengar beritamu ini aku merasa sangat kuas Walaupun aku harus mati sekarang aku bersedia, kata Seng Guru Apakah selama di Taiwan suhu merasa kurang bergembira? Hal itu terlihat dari wajah suhu Setahuku sesulit apapun suhu tak pernah merasa sedih Tetapi mengapa sekarang suhu berubah Semua orang sangat menghormati suhu Bahkan suhu tak merasa takut pada raja Dan di dunia ini suhu hanya menghormati satu orang saja Yaitu Nde Tai Ongya dari Taiwan Mungkinkah tanya siopo Kinlem menarik napas panjang Ongya sangat menghormati dan menghargaiku Dahulu aku pernah mendapatkan pertolongan besar dari keluarga Kok Seng Ya Maka aku memutuskan akan berbakti padanya selama aku hidup Jika ada keluarga yang mengalami kesukaran Maka aku akan menolongnya dengan sungguh-sungguh Dan jika aku sudah mati barulah aku merasa puas Namun kali ini putranya, Dekong Ya bukanlah putra sejati Siopo tidak mengerti maksud gurunya Apakah yang dimaksud dengan keturunan tidak sejati tanya siopo Itu artinya ia bukanlah putra yang dilahirkan oleh Ong Hwi sendiri Jawab Seng Guru Dahulu ketika Kok Seng wafat Urusan ini ada sangkut pautnya Sebenarnya Ong Ya Hwi tidak menyukainya Dan ia selalu meminta aku untuk memecahnya dan menggantikan dengan yang lain Siopo menggelengkan kepala berulang-ulang Jie Kong Cu orang bodoh dan penakut dia pun masih kalah dibandingkan dengan Gau Seng Kui Katanya, tak tepat ia menjadi pengganti dia Bahkan si telur busuk, si dungu, si hinagina Siopo menjadi sangat sebal Ia teringat pada Jie Kong Cu yang telah tergila-gila terhadap aku Siopo hati-hati lah dengan kata-kata Mungkin lem menegur menurutnya Kata-kata siopo membuatnya kurang puas Bukankah dengan demikian Seperti juga kau tengah mencaci orangnya Tanyanya Oh suara siopo tertahan ya Aku memang tak boleh sebarang bicara Ujarnya Kalau dibuat perbandingan di antara dua Kong Cu itu Kata Kini Lem pula Benar, Jie Kong Cu tidak dapat dibandingkan dengan kakaknya Siai Cu Jie Kong Cu lebih tampan dari kakaknya Dan bicaranya manis Karena itu ia menjadi kesayangan neneknya Siopo menepuk pahanya Sungguh benar kata orang katanya Memang kaum wanita tak mengerti apa juga Asal ia melihat pria yang kelimis Yang dapat menepuk-nepuk punggung Lalu ia pandang orang itu sebagai mustikanya Lanjutnya Kini Lem tidak tahu bahwa Siopo menunjuk pada aku Ia menggelengkan kepala dan berkata Dalam hal merubah kedudukan kedua Kong Cu itu Buat mengangkat siacu yang baru Ong Ya memang tidak setuju Sekalian menteri sipil dan militer juga menasihati Agar Ong Ja jangan membuat perubahan Namun justru hal itu yang membuat kakak beradik itu Jadi tidak akur satu dengan yang lain Hingga di antara Taihwi dan Ong Ya Ibu dan putra juga terdapat perselisehan pendapat Ada kalanya Ong Taihwi sangat mendongkol Sampai beliau suka memerintahkan kami untuk menegurnya Hampir siopo mendamperat si moler tua Syukur ia lantas sadar Maka ia berkata Nyonya-nyonya agung itu telah bertambah usianya Itu sebabnya mengapa mereka Suka berubah menjadi kurang jauh pandangannya Suhu, aku rasa dengan berdiam di Taiwan Hidup suhu kurang memuaskan Maka menurut aku Kali ini seberangkatnya suhu ke utara Tak usah suhu pulang kembali Tan Kinlem menghela nafas Taiwan adalah sebuah tempat yang kecil Katanya, selain itu di sana Di antara orang-orang istana dan dalam tentara Juga tidak ada persetujuan Orang saling memikirkan kepentingan masing-masing Maka hidup di sana sangat tidak menarik hati Taiwan tak dapat dibandingkan dengan Tionghoan yang luas Di sana orang dapat hidup bebas merdeka Kendati demikian Jiwa kau ini bukan lagi jiwaku Sudah sejak siang telah aku serahkan pada kok sengnya Siopo, kita lebih baik jangan membicarakan urusan di Taiwan itu Kau harus tahu Manusia hidup dalam dunia Siapa menerima budi maka dia harus membalasnya Daulukok sengnya telah memperlakukan aku Sebagai seorang pelajar yang sangat dihormati Maka sebagai orang yang sangat dihormati Aku harus membalas budinya Sekarang ongnya kekurangan pembantu yang pintar dan bijaksana Karena itu tak dapat aku meninggalkannya Untuk mementingkan diri sendiri sekarang ini aku pikir Baiklah aku bekerja terus Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya Selesai berkata demikian Pemimpin ini kembali menarik nafas pertanda bahwa ia sangat resah Ia tampak seperti telah tawar hatinya Siopo menyesal Ia tak dapat menghibur gurunya Sebab tidak tahu jelas keadaan di Taiwan itu Namun kemudian ia pun berkata Sebenarnya kemarin kita hendak membuat The Cake Song menjadi Kata-kata itu diikuti gerakan tangan Hendak membacok dan menebas batang leher orang Dengan demikian Bereslah sudah urusan Akan tetapi Mato Ako mencegah Sebab katanya dengan demikian kita bakal mempersulit suhu Bahwa nama suhu dapat tercemar Memang itulah namanya membunuh yang dipertuan sendiri Kata Kinlem Dengan berpikir demikian Mato Ako bertindak cepat sekali Seandainya kalian benar membinasakan Cake Song Mana ada mukaku akan menghadapong ya Dan di belakang hari di alam baka pasti Tak dapat aku menjumpai Kok Seng Ya Suhu Kata Siao Po yang segera mengalihkan pembicaraannya Kapan Suhu akan mengajak aku pergi pesiar ke Taiwan Dalam halnya Ong Tai Hui Untuk menghadapinya aku Rasa aku dapat memikir beberapa keratau jalannya Sian Po ingat halnya ketika ia berhasil menjalani perintah Ibu Suri palsu Pikirnya Ibu Suri dapat ia tundukkan Apalagi seorang Nyonya Raja Muda Seorang Ong Tai Hui Di pulau kecil seperti Taiwan Kinlem tersenyum mendengarkan ucapan Siao Po Hus, jangan mengacau tegurnya sambil memegang tangan Siao Po Lalu menariknya untuk keluar dari kamar sisir itu Sesampainya di luar Siao Po lalu berpamitan pada gurunya Gou Liu Kie dan Ma Chiao Hin Di waktu ia berangkat Liu Kie dan Chiao Hin mengantarkan sampai di luar rumah Saudara Wie, kata Gou Liu Kie Dengan Song Jie aku telah mengangkat saudara Hingga sekarang kami menjadi kakak beradik Mendengar kata-kata itu Siao Po dan Ma Chiao Hin terperanjat Karena heran Mereka menoleh ke arah orang Sigo dan Song Jie bergantian Song Jie menunduk Kedua pipinya menjadi merah karena malu Tetapi Liu Kie berkata dengan sungguh-sungguh Aku bukannya lagi bercanda Adik angkatku adalah seorang wanita yang jujur dan setia Yang menang daripada kebanyakan pria Dia justru orang dalam kalangan kita Aku sebagai kakak sangat menghormati dia Aku telah menyaksikan kau mengangkat saudara dengan Dia Tung Ong Wip Chie Kalian berdua demikian bersungguh-sungguh dan bersemangat Aku jadi sangat tertarik hati Maka aku lantas menurut untuk segera mengajak Song Jie mengangkat saudara Mulanya Song Jie merendah dan menampik dengan keras Dia bukannya tak setuju Melainkan karena derajat kami berdua tak sebanding Aku mengaku padanya bahwa aku hanya seorang pengemis Apakah derajat atau kehormatanku? Mana ada tingkat tinggi dan rendah di antara kami berdua? Karenanya aku memaksa Aku berkata, tak dapat kami tidak mengangkat saudara Saking terpaksanya adikku itu Akhirnya menurut juga Maka Ong Hin tersenyum Kalau demikian kalian berdua ada dalam kamar itu Apakah di sana kalian mengangkat saudara itu? Tanyanya Benar Benar demikian Hanya adikku mengatakan hal ini Jangan sampai orang lain mengetahuinya Aku tertawa dan aku katakan bahwa mengangkat saudara itu adalah mulia Mengapa harus kita tutupi dan harus dirahasiakan sahutnya? Saudara Wiye Kata Liu Kye pula Mulai hari ini dan seterusnya kau harus memberikan hormat pada adikku dan jangan kasihasiakan Jikalau suatu saat aku mendengar kau menyianyikan adikku Aku tidak tahu menahu Seng Jie yang mendengar perkataan kakak angkatnya itu menjadi kaget sekali Tidak Tidak Katanya dengan cepat tidak terjadi hal yang demikian Wiye 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 Siong Kong Iya Ia telah memperlakukan aku dengan baik sekali Siopo tertawa Tak mungkin aku dapat berbuat kurang ajar padamu dan juga terhadap dia Katanya Selesai berkata Siopo tertawa Demikian juga kawan-kawannya Setelah selesai mereka semua tertawa Seng Jie memberitahukan pada mereka bahwa Gou Liu Kye telah memberikan kenang-kenangan padanya berupa senjata api pemberian Siopo itu Siopo menggelengkan kepalanya sewaktu Seng Jie akan memberikan senjata itu padanya Setelah itu Siopo dan Gounya pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju Pahia Di tengah perjalanan Kiulan seringkali mengajarkan pada Siopo ilmu silat Pikiran Siopo tidak berada pada ilmu silat Ia mempelajari ilmu silat hanya karena terpaksa Maka tak pernah ia berhasil pada suatu hari Kiulan memerintahkan pada Siopo untuk menjalankan ilmu silat yang pernah ia berikan itu Ternyata tak ada kemajuannya Menyaksikan hal itu Kiulan menarik nafas di antara kau dan aku sebagai guru dan murid Tetapi ternyata kau tak memiliki bakat untuk mempelajari ilmu silat sekarang Begini saja dalam kalangan partai persilatanku Tiap Kiambun partai ilmu silat pedang besi Ada suatu ilmu yang dinamakan Sin Heng Pek Pian Itulah ilmu meringankan tubuh yang diwariskan oleh guruku yang bijaksana Yaitu Bok Siang Tojin Yang menciptakan sendiri artinya adalah berjalan bagaikan malaikat dengan seratus perubahannya Sebenarnya ilmu itu haruslah disertai tenaga dalam yang mahir Tetapi kau tentu tak sanggup mempelajarinya Maka aku akan mengajarkan padamu sekedar saja Tetapi ini adalah yang paling perlu Itu untuk menjaga keselamatan dirimu Andai kata di kemudian hari kau mengalami bahaya Kau boleh langsung menggunakan ilmu ini Siopo menjadi girang mendengar kata-kata gurunya itu Bagus suhu Aku percaya setelah aku dapat mempelajari ilmu itu Maka siapapun tak ada yang berani mengejarku Kiulan menggelengkan kepala Walau bagaimana ia tak akan merasa gembira Sing Heng Pek Pian tak ada lawannya Maka sangatlah disayangkan jiwa kau menggunakannya untuk jalan lain yang tidak terlalu penting Namun tak apalah Toh aku tak memiliki ilmu yang lain Katanya Tidak apa-apa suhu Kata siopo Semoga lain waktu suhu mendapatkan delapan murid untuk suhu Wariskan ilmu yang dimiliki suhu Hingga ia dapat mengangkat nama suhu Kiulan tertawa Sebenarnya tidak selalu orang yang pandai bermain silat itu menjadi orang baik Katanya kau sendiri pada dasarnya tidak mempunyai bakat dalam ilmu silat Jadi jika dipaksakan itu tidak baik Sebaliknya kau lebih suka bergurau Ya biar bagaimana kau tetap muridku Siopo merasa sangat girang Sang Guru yang mengetahui tabiatnya dapat memakluminya Jika orang lain tentulah siopo sudah diusir karena tidak sungguh-sungguh Kiulan kemudian memberikan aba-aba Maka pelajaran segera dimulai Sang Guru melatih muridnya dengan tanpa tenaga dalam Siopo benar-benar luar biasa Kalau dalam ilmu silat yang lainnya ia bebal Namun demikian dengan ilmu silat ini Kali ini siopo bangun semangatnya Ia belajar dengan sungguh-sungguh Setiap ada waktu luang Ia tidak menyianyikannya Maka dalam tempo yang singkat Ia dapat menguasai ilmu itu Ini terbukti dengan ia main dengan Cie Tian Chong Orang ini sama sekali tak dapat memegang siopo Hingga ia sendiri merasa kagum dan memujinya Kiulan terus mengajari ilmu itu yang membuat sang murid menjadi sangat lincah Maka setelah memasuki wilayah provinsi Hopak Siopo sudah sangat mahir dalam menggunakan ilmu itu Kiulan heran dengan muridnya ini Ia sangat berjodohan dengan ilmu itu Hal itu diluar dugaannya Maka pada suatu hari Sambil tertawa ia berkata pada sang murid Kau memang berbakat untuk lari Siopo tertawa Syukur kali ini aku tidak gagal katanya Suhu, bukankah kakek guru telah meninggal dunia Dan itu berarti hanya tinggal suhu saja Yang pandai ilmu silat di kolong jagad ini Kiulan menggelengkan kepala mendengar pertanyaan siopo Tak berani aku mengangkat diriku Sebagai orang yang terpandai dalam ilmu silat Dan sebenarnya ada satu orang yang paling tepat untuk sebutan itu Dialah Dialah kata sang guru yang langsung menyuruh muridnya untuk pergi meninggalkannya Siopo menjadi heran Akan tetapi ia pergi juga dengan perlahan-lahan Sambil berkata dalam hatinya Wajah suhu sangat lain dari biasanya Apa mungkin orang terpandai silat itu kekasihnya Besok paginya siopo mendatangi kamar gurunya Seperti biasanya Setiap pagi si murid mengucapkan kata selamat pagi pada gurunya Kali ini si murid sangat heran karena kamar sang guru itu kosong Namun sang guru meninggalkan setucuk surat Siopo lalu membawa surat itu pada Tian Chuan untuk minta dibacakannya Sampai ketemu lain kali Jaga dirimu baik-baik Siopo menjadi heran sendiri Apakah gurunya itu tersinggung dengan pertanyaannya tentang orang terpandai dalam ilmu silat itu Perjalanan tetap dilanjutkan Maka pada suatu hari tibalah rombongan itu di pahya Siopo kemudian menghadap pada kaisar bersama dengan Tian Leng Kong Chu Kaisar Kong Hie sudah menerima laporan akan kedatangan adiknya dan juga Gou Weng Hem Untuk memecahkan acara pernikahan ia menyambut dengan perasaan yang girang Tian Leng Kong Chu menubruk dan memeluk kakaknya Lalu ia menangis saya berkata Gou Weng Hem, itu adalah binatang yang telah menghina aku Kaisar itu tertawa Kalau demikian anak itu sudah berani kurang ajar Katanya, baiklah aku akan merotani dia sebenarnya Bagaimana hingga hal itu dapat terjadi Baiknya koko menanyai pada siau kui cu saja katanya Yang jelas ia telah berani menghinaku Dia telah menghina adikmu ini Kakak raja tidak dapat tidak harus memberikan laporan keadilan pada adikmu ini Kata Tian Leng Kong Chu Tian Leng tidak hanya menangis tetapi juga membanting-bantingkan kakinya Kaisar masih tertawa Baik, katanya Sekarang kau kembalilah ke kamarmu untuk beristirahat Nanti aku tanyakan keterangannya pada siau kui cu Setelah itu Tian Leng pergi ke kamarnya Dan sebenarnya semua itu sudah menjadi rencana mereka berdua Siau po lalu memberikan laporannya pada raja Sementara itu raja hanya diam saja dan kemudian ia berkata Oh, siau kui cu sungguh besarnya limu siau po kaget hingga ia terperanjat Budak tak berani katanya Kau telah bersekongkol dengan putri Bagaimana kau begitu berani mendusai ku katanya Ti, ti, tidak Kata siau po yang terus menyangkainya Mana berani budak mendusai seri baginda raja Kau katakan Go Wing Him telah berani kurang ajar pada putri Dan kau tidak melihatnya sendiri bukan katanya Dengan kelapa kau mengetahuinya Kau cuma mengandalkan keterangan dari cuan putrimu saja Dan mengapakah sudah berani memberikan laporan pada aku Aku tahu itu laporan palsu Siau po terus saja membelah dirinya dalam memberikan keterangan itu Tetapi raja itu sangatlah cerdik dan sulit untuk diakali Tidak mungkin Go Wing Him melakukan hal itu Di rumahnya terdapat banyak selir Mana mungkin ia berani kurang ajar pada cuan putri Memang kau kira aku tak tahu kalau cuan putri itu mempunyai tabiat yang kurang baik Paling ia telah berselisih paham dengan Go Wing Him dan yang terakhir ia memotong barang Go Wing Him Katanya Mengucapkan kata-kata terakhir ini Mau tidak mau raja jadi tertawa sendiri Mengenai hal itu hamba rasa cuan putri juga tidak menceritakan secara seluruhnya Karenanya hamba memberikan laporan atas dasar penuturan cuan putri sendiri Apa yang cuan putri katakan Itulah yang hamba laporkan Kata Siau po Mau tidak mau raja akhirnya menerima laporan itu Memang benar juga katanya Sekarang kau pergi untuk menyampaikan firmanku Agar dia dapat memilih hari yang paling baik untuk melangsungkan pernikahannya Dan nanti setelah cukup satu bulan barulah ia boleh kembali ke Inlam Siau po tidak segera pergi Soal pernikahan itu bukanlah soal penting Yang penting mengenai Gau Sem Kui yang akan memerontak itu Oleh karena itu cuan putri tidak boleh diperkenankan untuk pergi ke Inlam Kata Siau po Kaisar mengangguk Jikalau benar Gau Sem Kui akan memerontak lalu apakah yang dapat aku lihat tanya raja Siau po kemudian menerangkan satu per satu orang-orang yang telah bersekongkol dengan Gau Sem Kui Di antaranya bangsa Losat, Mongolia, dan Sin Leongkau Dan Siau po pun mengatakan kalau ia telah membawa saksi orang Mongol Untuk menguatkan keterangan Siau po mengutarakan hal itu Dia lakukan dengan berbagai macam keru sampai-sampai ia menipu berpura-pura membinasakan halantema Kaisar terdiam mendengarkan Sungguh peristiwa yang sangat menarik hati sebenarnya aku belum pernah melihat sendiri Gau Sem Kui Sewaktu ku minta untuk menghadap ia membawa pasukan perangnya Dan para menteri mencegahnya karena Gau Sem Kui membawa pasukan itu dengan alasan pasukan perang tak dapat masuk ke kerajaan Dikhawatirkan ia mengadakan pemberontakan secara mendadak Kata Sang Raja Hal itu dikatakannya menurut kata hati Goh Pei Khawatir kalau nanti terjadi perubahan Maka Gau Sem Kui diizinkan datang hanya beserta putranya saja dan pasukannya ditinggal di luar kota Dengan demikian maka apa yang dapat Gau Sem Kui lakukan? Mungkin Gau Sem Kui merasa dicurigai maka ia langsung memberontak daripada hanya dicurigai Demikianlah sikap dia sekarang ini bukan karena sikap kita yang dahulu Apabila dahulu Raja memberikan nasihat pada Gau Sem Kui secara baik-baik Maka tak mungkin sekarang ia akan melakukan hal itu Kata Siopo Tak kala itu aku masih sangat kecil dan aku belum mengerti tentang kenegaraan Jika sekarang aku bertemu dengannya Kemungkinan ia akan mengadakan pemberontakan sedini mungkin Kata Raja Siopo mengangguk Kemudian Raja bertanya bagaimana muka Gau Sem Kui dan gerak geriknya Bagaimana kulit harimau yang berada di dalam kamar kerjanya itu Siopo merasa sangat heran mendengar pertanyaan Seng Raja itu Tetapi ia kemudian memberikan jawabannya dan ia pun menambahkannya Oh, Sri Baginda sampai hal yang kecil pun Baginda dapat mengetahuinya Kata Siopo Kaisar tersenyum, ia terus berbicara tentang Gau Sem Kui dan juga menantunya Hikok Siang dan kesepuluh Chong Pengnya Siopo merasa sangat heran karena Kaisar mengetahui hal mengenai Gau Sem Kui Sampai hal yang sekecil-kecilnya itu Oh Sri Baginda Sri Baginda belum mengetahui dan belum pergi ke Inlam Tetapi Baginda telah mengetahui banyak tentang Peng Senol NG Baginda mengetahui lebih banyak daripada aku kata Siopo Setelah berkata demikian Siopo menunjukkan wajah yang sangat kaget dan ia berkata Sri Baginda entah berapa banyak metu-metu yang dilepas di kota Kun Beng Kaisar tersenyum Inilah yang dikatakan tahu diri Jika kita berperang seratus kali maka seratus kali pula kita akan mengalami kemenangan Dia akan memerontak maka tidak mustahil jika kita memperhatikannya Siopo ku cuja samu sangat besar Karena kau telah mengetahui gerak-gerik Gau Sem Kui yang sekian metu-metu Takut tak dapat mengetahuinya itu Mereka hanya menyelidiki hal yang kecil tetapi tidak untuk hal yang besar dan penting Di dalam hati Siopo sangat girang Semua itu hambamu mengerti katanya Raja tersenyum karena orang itu telah memujinya Sekarang kau pergi dan bawa kemari orang Taikam itu Aku hendak mendengar sendiri darinya Siopo lalu pergi untuk menjalankan perintah itu Dengan membawa beberapa orang Siewiye Untuk mengambil orang Mongol tawarannya itu Tak lama kemudian Siopo menghadapkan orang Mongol itu pada Sang Raja Orang Mongol itu merasa heran karena orang itu dapat berbicara dalam bahasanya Maka ia tak ragu-ragu lagi memberikan jawaban secara jelas Kaisar memeriksa orang Mongol itu memerlukan waktu yang cukup lama Ia menanyakan juga berapa hal mengenai hubungan antara Gau Sempui dengan bangsa Mongol Dan juga kekuatan tentara Mongol itu Di samping itu ia juga menanyakan keadaan bangsa Mongol yang banyak mempunyai pasukan dari berbagai bendera Yang tidak pernah tenang dan di antara mereka sering bertempur Siopo diam saja mendengarkan pembicaraan kedua orang itu dan sesekali Raja menganggukan kepala Lalu terkejut Setelah merasa cukup Kaisar itu memerintahkan agar tawanan itu dikembalikan lagi pada tahanan bawah tanah Ketika itu datanglah seorang pelayan dengan membawa minuman Yang kemudian Raja memerintahkannya untuk mengambil satu cangkir lagi untuk Siopo Terima kasih, Sri Baginda ucap Siopo sambil cepat-cepat berlutut dan memberikan hormatnya Selesai minum Siopo mendengar langkah kaki seorang kebiri yang memberitahukan tentang kedatangan Tongjawan dan Nanhuaijin Izinkan mereka untuk masuk kata Raja Tak lama kemudian, datanglah seorang yang bertubuh tinggi dan besar Kemudian mereka berdua memberikan hormat pada Raja sambil ia berlutut Siopo merasa heran lalu ia berkata dalam hati Mengapa ada setan datang ke istana? Aneh selesai memberikan hormat Orang-orang itu lalu mengeluarkan kitab dan menaruhnya di atas meja Kemudian yang lebih mudah berkata dengan tenang Sri Baginda sekarang kami akan membicarakan tentang tenaga tembak dari meriam besar itu Kembali Siopo merasa sangat heran karena orang-orang asing ini dapat berbicara dalam bahasa Tionghoa dengan lancar Kaisar menoleh pada Siopo kemudian ia mulai memeriksa kitab yang ada di atas meja itu Nanhuaijin berdiri lalu ia menunjuk-nunjuk dengan tangannya sambil memberikan penjelasan Dan Raja selalu menanyakannya jika ada yang tidak dimengerti Raja menoleh pada Siopo Dan ia berkata, kau mendengar ada orang asing yang pandai berbahasa Tionghoa Kau merasa aneh, bukan mulanya hamba merasa aneh Tetapi sekarang tidak lagi, Baginda dikelilingi ratusan malaikat Sekarang bangsa Losat tidak lagi meremehkan bangsa kita Tian telah mengirim orang asing ini untuk membantu membuatkan senjata api guna melawan bangsa Losat sunggun kau cerdik Namun kedua orang itu mengerti bahasa kita karena mereka belajar Yang tua berada di Tionghoa sejak jaman kerajaan Beng dan yang muda adalah orang Jerman dan datang semasa Seri Baginda Santai Mereka datang untuk menyebarkan agama Kristen Dan untuk itu maka ia harus belajar bahasa Tionghoa Oh, begitu, semula hamba merasa tidak tenang dan sekarang merasa tenang Karena kita mendapatkan bantuan dari orang asing itu Bangsa Losat sama dengan bangsa kita, yaitu sama-sama manusia Maka jika bangsa itu dapat membuat meriam, kita pun dapat membuatnya juga Hanya dahulu kita tidak tahu caranya Dahulu orang Beng juga menggunakan meriam hingga Baginda terluka parah karenanya Dan akhirnya bangsa itu telah berhasil ditaklukan dan menjadi bangsa bawahan negara kita Maka semuanya itu tergantung dengan manusianya Siapa yang tidak bijaksana maka percuma ia menggunakan senjata yang hebat sekalipun Senjata dan meriam itu dibeli dari bangsa Losat Maka jika kita membeli senjata dari bangsa luar tak mungkin ia membeli dan menjual untuk kita Untuk itu maka kita harus membuatnya sendiri, kata Raja Sekarang ini kita merasa sulit karena kita harus mencari besi yang terbaik untuk dijadikan alat kata Raja Dalam hal ini Baginda janganlah merasa khawatir hamba nanti akan mengumpulkan para pandai besi untuk memilih besi yang terbaik Dan mereka langsung mengerjakannya siang dan meram Mustahil jika kita mengerjakan siang dan malam tak berhasil kata Siopo Kaisar itu tertawa Selama kau berada di inlam aku telah mengumpulkan para pandai besi dan mencari besi yang baik Orang-orang asing itu pun selalu mengawasi pekerjaan itu Dan kapan kau punya waktu untuk melihat pekerjaan itu bersamaku Mendengar hal itu Siopo merasa senang sekali Sungguh bagus Hanya hamba khawatir kalau-kalau orang asing itu menyimpan Raja Maka sebaiknya Baginda tidak usah pergi ke sana biar hamba saja yang pergi ke sana, katanya Mengenai hal itu janganlah kau khawatirkan Kedua orang itu sangat setia padaku Tak akan mereka melakukan hal itu pada diriku Mereka itu sangat mengasihaniku, katanya Lihai, lihai, orang asing itu dapat membuat meriam dan yang satunya dapat membuat penanggalan Mereka itu orang-orang hebat, hanya tak pandai untuk mencari pangkat Kata Siopo sambil tertawa Memang, kala itu Go Pe yang memegang tampuk pimpinan dia yang menerima laporan tentang kesalahan pembuatan penanggalan Dan selanjutnya Tang Joang dihukum mati sebab telah menyumpahi kerajaan Cheng Pendek usianya Tak kala laporan itu sampai padaku, aku melihat ada satu kejanggalannya Pada waktu itu Sri Baginda baru berusia 10 tahun, tetapi Baginda sudah secardik itu Sungguh luar biasa, dalam usia yang masih semuda itu Baginda sudah secardik Baginda adalah kaisar yang tidak ada bandingnya sejak zaman dahulu kala Kaisar Konghye tertawa Ah, kau ini, kau tahu sebenarnya soal itu adalah soal yang sangat mudah Aku hanya menanyakan pada Go Pe tentang tanggal pembuatan kalender itu Dia tidak mengetahuinya lalu malah balik bertanya padaku Setelah aku dapatkan ternyata tanggal pembuatan kalender itu tahun ke-10 Yaitu masa pemerintahan Sri Baginda Kaisar Santai Karena itu dia diberi gelar Tonghian Kausu Aku katakan padanya, pada usiaku yang ke-7 aku pernah melihat kitab penanggalan itu dalam kamar tulis Lalu ku tanyakan, mengapa pada saat itu tidak ada orang yang mengusulkannya Bahwa penanggalan itu tidak tepat Go Pe tidak dapat menghukum mati orang itu Yang selanjutnya ia hanyalah dipenjarakan saja Perkara itu pun telah aku lupakan hingga sekarang ini Nan Haui Jing menimbulkan hal itu Maka aku lantas mengeluarkan firman untuk membebaskannya Si Yau Po tertawa Jikalau demikian, nanti aku akan membuatnya capai hati Akan aku suruh ia membuat penanggalan yang baru Yaitu Tai Cheng Ban Liaklek Itu artinya penanggalan kerajaan Cheng yang usianya ratusan tahun Kaisar tertawa Tetapi sewaktu ia berbicara ia bersikap sungguh-sungguh Menurut sejarah yang pernah aku bakal Kerajaan-kerajaan yang telah lalu Ada kerajaan yang menyayangi rakyatnya Dialah yang hidup lama dan kekal Sejak zaman purba orang menyebut raja dengan sebutan Banswee Akan tetapi kenyataannya tidak sampai selaksa tahun Apakah kata-kata Bansiul Bukyang Sehat walafiat selaksa tahun Itu kata-kata untuk menipu orang Maka ayahandaku memesanku untuk melakukan sarannya Telah aku pikirkan pesan itu Maka aku mendapatkan kenyataan dengan mewujudkan Barulah negara kita seumpama negara yang terbuat dari besi Si Yau Po mulai sekarang Tak usah lagi kita mengkhawatirkan urusan meriam itu Atau angkatan perang Gau Sem Kui Si Yau Po belum berpikir sampai demikian jauh Sehingga ia hanya mengangguk saja Setelah itu ia memberikan kitab yang ia ambil dari Gau Sem Kui Dengan kedua tangannya ia mengaturkan dengan sikap sangat hormat Dan ia berkata Benar-benar kitab ini telah ditelan oleh Gau Sem Kui Si bocah tua bangka itu Telah hamba dapatkan kitab ini dari kamar tulisnya Terus saja hamba bawa kemari Hingga sekarang kitab telah kembali pada pemiliknya Kaisar Konghie girang sekali Bagus, memang Bu Hau senantiasa memikirkan tentang hal ini Kitab ini akan ku persembahkan kepadanya Lalu ku bawa ke Taibio untuk dimusnahkan Tak peduli apa isinya Yang penting selanjutnya tak ada orang yang mengetahuinya lagi Bu Hau adalah ibu raja Sedangkan Taibio adalah kuil suci peninggalan leluhur Memang lebih baik kau bakar musnah Itu sama saja dengan seorang pengurus mayat Yang akan menghilangkan jejak Supaya tidak ada orang yang mengetahui Aku telah mencuri isinya Kata Xiaopo dalam hatinya Setelah menghadap pada rajanya Xiaopo kembali ke tempatnya yang berada di perumahan raja muda Ia tiba di sana setelah cuaca gelap Setelah memanggil Songhie Xiaopo lalu masuk dan mengunci pintu Ada kerjaan untuk kau kerjakan Kata Xiaopo pada Songhie Xiaopo lalu mengeluarkan robekan-robekan dari kitab Yang sedang dicari orang-orang Kemudian membeberkannya di atas meja Aku minta kau memilih dan mengaturnya dengan rapi dengan yang lainnya Sehingga terbentuk satu lembaran yang utuh Perintahnya Sinona itu mengangkuk lalu mengawasi lembaran-imbaran kertas itu Kemudian ia mulai memilih dan menggabungkannya menjadi satu Semula Xiaopo mengawasi dan turut membantunya Tetapi sampai setian lama tak juga selesai Sehingga ia merasa ngantuk lalu pergi tidur Keesokan harinya Xiaopo melihat Songhie sedang duduk menghadapi meja Matanya cekung karena semalam tidak tidur dan terus saja memikirkan peta itu Diam-diam Xiaopo menghampiri Songhie lalu menepuk bahunya Hei tegurnya Sunghie melompat Ahka sudah bangun katanya Sambil terkejut bukan main Namun setelah deketahuinya yang mengagetkannya itu Xiaopo Maka ia berubah senang Robekan kertas itu sangat menyulitkan orang Kata Xiaopo sambil tertawa Sebenarnya aku tak membutuhkannya sekarang Dan aku tak menyuruhmu melakukan pekerjaan sedemikian berat Hingga kau lupa tidur Nah, sekarang cepat kau pergi istirahat Sinona tidak sungkan Baik, katanya, aku akan membereskannya terlebih dahulu Xiaopo kemudian melihat di atas meja telah ada kertas putih yang telah ditusuk dengan jarum Dengan demikian robekan itu sudah ada yang telah diaturnya Tetapi belum seluruhnya Telah kau selesaikan belasan lembar kata Xiaopo Ya, muianya aku mengalami kesulitan Tetapi sekarang aku telah mengerti Dan jika nanti aku mengerjakannya lagi Aku akan bekerja lebih cepat lagi Kata Song Jie Robekan kertas-kertas itu banyak sekali manfaatnya Maka kau harus menjaganya Jangan sampai ada orang lain yang mencurinya Kau jagalah dengan hati-hati Kata Xiaopo pada Song Jie yang sedang merapikan kertas-kertas itu Akan aku jaga kertas-kertas ini dengan baik Dan aku akan tetap selalu berada di sini Karena itu semalam aku tidak tidur Khawatir kalau-kalau kertas ini ada yang mencurinya dariku sewaktu aku tidur Kata Song Jie pada Xiaopo Akan tetapi kau jangan merasa khawatir Nanti akan ku perintahkan satu pasukan untuk mengurung tempat ini Dan kau di dalam dengan tenang-tenang saja Karena kau terus dijaga dari luar Katanya Song Jie tersenyum manis Dengan demikian maka hatiku jauh lebih tenang Kata Song Jie Sekarang kau cepat tidur Kata Xiaopo Atau kau aku bopong untuk naik ke atas tempat tidur Wajah Song Jie menjadi merah karena merasa sangat malu Jangan Jangan Tak usah itu kurang bagus Tegas Song Jie Kurang bagus apa? Kau telah membantuku sampai-sampai kau tidak tidur semalaman Jadi tak apa-apa jika aku menggendong kau naik ke tempat tidur Kata Xiaopo yang terus mendesaknya Setelah berkata demikian Xiaopo mengulurkan tangannya untuk menggendong Song Jie Tetapi gadis itu tertawa dan dengan lincahnya ia dapat meloloskan diri Sampai beberapa kali terbebas dari rangkulan Xiaopo Xiaopo menjadi penasaran dan merangkul tak henti-hentinya Ternyata Xiaopo masih kalah dengan Song Jie dalam ilmu meringankan tubuh Akhirnya Xiaopo sangat menyesal karena ia tak memiliki ilmu yang tinggi Karena sangat menyesal itu ia membantingkan tubuhnya di atas kursi Menyaksikan hal itu Song Jie tertawa Lalu mendekati Xiaopo sambil terus tertawa Nanti aku layani dahulu kau mencuci muka Katanya dengan manis Lalu setelah kasarapan pagi baru aku pergi tidur Xiaopo hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengucap sepatah katapun Melihat Xiaopo diam saja Song Jie menjadi haran Siongko, katanya perlahan Siongko Apakah Siongko gusar tanyanya Siongko hanya menggelengkan kepala Tidak aku tidak gusar terhadapmu Aku hanya menyesalkan diriku Mengapa ilmu meringankan tubuhku demikian rendahnya Sangat beda dengan ilmu meringankan tubuh yang kau miliki Sebenarnya guruku telah memberikan pelajaran padaku dengan baik Namun aku tak dapat menguasai ilmu itu Lihat saja tadi aku ingin menangkapmu pun tak dapat lalu Untuk apa aku mempelajarinya Song Jie tertawa Karena kau ingin menggendong aku makanya aku harus berusaha menyingkir darimu Katanya dengan manis Xiaopo tidak meladani bicara Song Jie Tetapi ia malah merentangkan tangannya untuk segera merangkul si nona itu Sambil bergerak ia berkata dengan keras Aku harus dapat menangkapmu Harus dapat Song Jie tertawa geli sambil berkelit Kali ini Xiaopo menangkapnya dengan kerucurang Maka tidak aya Song Jie dapat ditangkapnya Dan berhasil ia rangkul Xiaopo merasa sangat kuas dapat merangkul tubuh itu Song Jie tertawa melihat Xiaopo bergembira Dan Xiaopo mengangkatnya ke tempat tidur Xiaopo Walau bagaimana wajah Song Jie merah juga Selengko, kau, kau katanya dengan terputus-putus Kau apa tanya Xiaopo yang tertawa puas Ia menarik selimut untuk dipakai menyelimuti Song Jie Setelah itu ia membungkuk ingin menciumnya sambil berkata Lekas rapatkan matamu dan tidurlah Selesai berkata demikian Xiaopo lalu meninggalkan tempat itu Setelah itu ia menguncinya kembali Sesampainya di luar, Xiaopo memerintahkan mempersiapkan Satu barisan pasukan untuk menjaga Song Jie yang berada di dalam Seterusnya, dalam beberapa hari itu Xiaopo masih saja sibuk membagikan uang dan benda-benda Sebagai tanda metode dari inlam kepada seliraja Sejumlah menteri dan pangeran juga beberapa pemimpin pasukan Xiaoyi Jikalau kau memberitahukan ini adalah hadiah dari Gau Semkwi Maka aku tak akan mendapatkan nama baik Dan tidak mendapatkan kesan baik dari rakyat di sini Bukankah itu pantas? Lebih baik aku sendiri yang mendapatkannya ujarnya Semua orang yang bersangkutan merasa senang Mereka semua memuji Xiaopo sebagai orang baik dan bijaksana Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa raja tak salah Dalam memilih seorang pembantu kerajaan Orangnya baik dan murah senyum serta pandai membawa diri Xiaopo setiap harinya repot dengan membagi-bagikan hadiah Sementara itu Song Jie pun tak kalah Ia setiap harinya selalu sibuk dengan robekan kertas-kertas itu Pekerjaan Song Jie bukanlah pekerjaan yang mudah Melainkan membutuhkan perhatian dan ketelitian Terima kasih telah menonton